Pertama, kita ingin sebetulnya memberikan keleluasan kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden yang diusung bersama untuk menentukan perani media, menentukan pasangan dalam arti beliau sendirilah yang sebaiknya menentukan kriteria-kriteria Cawapres yang beliau anggap penting untuk bisa memenangkan kompestasi, itu yang pertama. Nah, baru setelah itu diukur, jika terpilih, jika menang, maka pasangan tersebut yang juga bisa mendampinginya, menjalankan pemerintahan di tingkat musa. Jadi, saya lebih memilih, atau kami Partai Demokrat lebih memilih untuk menyerahkan itu kepada Pak Prabowo. Saya tidak ingin berandai-andai dengan simulasi-simulasi yang lain-lain, tapi saya juga senang dan hormat, respect ya kepada teman-teman yang ada di sekitar Pak Prabowo, teman-teman Gerindra yang juga menyampaikan, sebetulnya diberikan ruang kepada partai-partai politik pengusung untuk menyampaikan aspirasinya, termasuk Partai Demokrat. Walaupun kami, mungkin termasuk yang paling akhir bergabung, tapi tadi bisa dilihat, kami secara meyakinkan dan juga penuh dengan kebulatan, memberikan dukungan penuh kepada Pak Prabowo. Jadi, sekali lagi, saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlalu jauh, kita berikan keleluasan itu kepada Pak Prabowo Subianto, dan saya yakin beliau juga akan menghormati aspirasi dan pandangan-pandangan dari kita semua, termasuk Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa nasib Demokrat, nasib Partai Demokrat, ya. Jika, dan ini sudah rame sekali dalam perbincangan publik atau para pengamat, PDIP siap duetkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Artinya, PDIP itu ngalah, tidak jadi capres, tapi siap menjadi cawapres. Ya, gandengan dengan Prabowo Subianto. Kenapa pertanyaan ini sekarang muncul dan banyak diwacanakan di PDIP, tampaknya Partai dengan pemenang terbanyak ini, PDIP ini, mulai menyadari bahwa performa Ganjar Pranowo yang dikatakan ribon-ribon itu, itu hanya kata-kata relawannya saja. Kenyataannya agak baik, gitu ya. Dan dalam dua diskusi, baik di UI maupun di Gajah Mada, tampaknya apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo itu malah justru menjauhkan publik dari untuk memilih dia. Jadi, kesempatan forum ini malah menunjukkan Ganjar Pranowo itu merendahkan sumber daya manusia Indonesia dibanding dengan TKA Cina, dan tampaknya memberikan ruang yang banyak kepada TKA Cina. Itulah yang akan berat bagi PDIP. Nah, di sisi lain tampaknya, koalisi perubahan ini mendapatkan suntikan semangat, bahkan kalau saya sebut sebagai gelombang dukungan nahdiin itu bagaikan tsunami. Karena inilah mungkin pertama kalinya PKB itu mengusung calonnya luar biasa. Kalau tempoh hari itu kan PKB ibaratnya mendorong mobil. Bukan mobil mogok sih, mobil gitu saja. Tapi begitu berangkat, paling dikasih amplop. Makasih ya Pak Yayi, makasih ya Gus, ini upah lelahmu. Setelah itu ditinggal saja. Tidak berarti apa-apa bargaining position PKB ketika dia hanya sekedar pendorong mobil. Nah, sekarang ini penumpang kelas wahid atau sama lah ya kelas wahid kemungkinan gitu ya. Dialah yang nyopiri sendiri. Jadi ini membangkitkan nahdiin yang luar biasa. Nah, ketika Demokrat baru saja deklarasikan dukungan secara resmi kepada Prabowo Subianto, Ahaye pun menyanyikan lagu Munajat Cinta supaya diberi presiden yang baik ya, yang mencintai rakyat apa adanya gitu kan. dihadapkan pada pertanyaan bagaimana kalau terjadi duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Apa enggak? Nyesek. Apa enggak nyesek? Nasibnya nanti gimana Demokrat ini? Kalau seperti itu. Ini pertama koalisi gemuk, tetapi menambah gemuk ini juga tidak bisa berarti kemudian bisa melawan dengan mudah koalisi perubahan. Yang agak ngeri itu kalau misalnya ini juga kemudian pertanyaan yang disaratkan oleh Megawati itu. Oke, saya siap. Ganjar Pranowo menjadi wapres saja supaya kita enggak kelihatan kalahnya. Tapi lima pertanyaan itu harus dijawab oleh Demokrat. Kalau tidak mau menjawab, lebih baik Demokrat itu keluar dari koalisi istana daripada ganggu pandangan kami. Kira-kira apa jawabnya Prabowo dan seperti apa? Kalau dihadapan pada pilihan seperti itu, Prabowo memilih Demokrat kah atau memilih PDIP? Ya, kemungkinan besar Prabowo ya memilih PDIP. Dan ini sekaligus juga mengobati luka lama, bukan membuka luka lama. Ada banyak batu tulis, perjanjian macam-macam. Tetapi dengan dukungan PDIP untuk menjadikan Prabowo sebagai capres dan menyerahkan capresnya, hanya sekedar menjadi cawapres, ini akan puas. Dan memang kan Demokrat ini nasibnya kayak apa? Apa mau keluar dari koalisi atau dipipis di pojokan kalau ini terjadi? Ya mudah-mudahan sih tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, tarung betul tiga poros ini atau tiga koalisi ini, peranan Demokrat di Gerindra cukup berarti. Tetapi sekali lagi, kalau ini juga disuarakan, kemudian Prabowo sampai berpikir gini, Wah, lebih baik sekalian total futbol saja, seluruh potensi istana jadikan satu untuk melawan Anis dan Jaimin, daripada kita pecah seperti ini, ya kalau kita bisa masuk ke putaran kedua. Karena ini isu tentang Prabowo itu baru dibuka-buka sedikit, pemirsa. Belum banyak-buka, ada video-video yang cukup mengerikan, yang dibuka seorang purnawirawan, legend lah atau apalah gitu kan, dan ini bisa merontokkan suara Prabowo. Tapi saya tidak ingin buka itu, tapi sudah ada di Twitter, kalau mau cari sendiri silahkan itu pemirsa. Ini berat sekali, siapapun yang rontok di putaran pertama, itu kalau tidak koalisi istana yang satu, ya koalisi istana yang kedua. Kalau tidak Gerindra, ya PDIP. Ini kalau kita baca konstelasi konstituen, menyatunya Islam tradisional, Islam modernis bersama nasionalis, nasdem. Ya kan, sisanya berapa? Ya itulah situasi-situasi susah yang tampaknya baru saja. Kau yang mulai, kau juga yang mengakhiri. Ya kan, Demokrat di lobby sama Gerindra, oke silahkan dukung, deklarasi, oke deklarasi. Setelah itu diadakan pada situasi susah dan membuat nasib Demokrat ini bisa poyang pahingan. Apalagi kalau harus kembali ke koalisi perubahan. Tetapi itu juga mungkin, kalau mengutip suara dari AHY yang tampaknya agak bergetar dan tidak ingin membayangkan situasi ini benar-benar terjadi. Bilai Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.